Dengan Python mengendalikan servo itu jauh lebih asik Mau tau caranya? Kuih, cari tau di corners.id Nah, sebelum lanjut Boleh dong minta bantuannya sebentar ya Dengan cara mengklik tombol subscribe Yang berwarna merah seperti ini Di setiap video atau di halaman channel Kenapa bang? Karena dengan begitu Lu udah membantu Coders Indonesia Untuk mewujudkan Indonesia canggih dengan IoT Dan jangan lupa Like juga share Semua video yang ada di Coders.id Kenapa? Supaya teman-teman kalian nih Pada tau bahwa disini ada konten-konten menarik Yang bisa membentuk kalian mempelajari tentang IoT Juga Arduino dengan mudah juga asik Oke, dengan cara klik ini Subscribe Lalu nyalakan loncengnya Oke, done Gitu ya Terima kasih Yo, halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya Coders?id Velas, oke Semoga lo semua masih pada sehat Dan selalu diberikan kesehatan Dan yang penting dijauhkan dari virus corona Amin Ya Allah ya rabbal alamin Dan yang paling penting Jangan pernah putus semangat kalian Untuk belajar tentang Arduino Bersama gue Dimas di Coders Indonesia Oke, sebelumnya kita sudah pernah membahas baca sensor Dengan Python gitu ya Dan sekarang gue mau membahas tentang gimana sih Cara mengendalikan servo Juga menggunakan Python Masih menggunakan Python Oke Dan kalian jika ingin lebih lanjut mengenai Python Mungkin bisa ditonton dulu video-video gue sebelumnya Yang banyak disini Oke Kuyah kita mulai ke servo Oke Jadi yang namanya motor servo Itu dikendalikan oleh yang namanya PWM Sini ada PWM ya Nah PWM ini Akan mengontrol motor servo Jadi kalau gampangnya gini Ketika ini ada di atas Ada di level atas Disini Berarti sekarang Motor servo akan aktif Semakin lama motor servo aktif Maka semakin besar juga sudut yang terbentuk Dan ini suatu periode Gitu ya Semakin kecil nilai on-nya Atau datis cycle-nya Maka semakin kecil juga sudut yang terbentuk Jadi sudut yang dibentuk dari motor servo Itu dikarenakan lamanya dia berputar Gitu ya Simpelnya seperti itu Tapi tenang Di Arduino Itu kita tinggal memasukkan nilai dari sudut yang kita inginkan Oke Yuk kita lanjut Bagaimana skematik yang bisa kita pelajari Kuy Yo Ini dia dari servo Jadi kalau lo nanti beli servo Lo harus memastikan Kabelnya gitu ya Berwarna apa gitu Nah kalau berwarna merah Itu biasanya merupakan VCC yang bernilai 5V Ya VCC Arduino itu bisa dipakai gitu ya Lalu yang ground Itu ada di berwarna brown Ya susah banget Coklat ya Coklat itu biasanya bernilai ground Untuk ground sim motor servo Dan yang orange itu adalah PWM Untuk mengendalikan si servo itu sendiri gitu ya Dan disini gue menggunakan servo dengan MG90S Jadi kalau nanti kalian beda belinya gitu Gak apa-apa Yang penting Pastikan warnanya itu sesuai gitu Dan ini biasanya sih berlaku universal gitu ya Oh iya perlu diketahui juga Bahwa servo ini hanya mampu bergerak Dari 0 hingga 180 derajat saja gitu ya Ada gak bang sampai 360? Oh ada Dan harganya pasti lebih mahal gitu ya Oke Biar gak lama-lama Yuk kita lihat aja Gimana cara Modding di Python Dengan Arduino Lalu kita akan menggerakkan servo Kui Kaskun Oke Kita sudah sampai di halaman visual studio code Jadi disini gue udah membuat Suatu file bernama servo.p Ini file Python bernama servo Jadi kalian bebas Namanya mau apapun itu Terserah 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 kalian oke Tapi disini gue menamakan servo.p Oke ya Dan disini bakal gue percepat Kodenya Jadi kalian bisa ikuti aja oke Dan selamat menikmati kodenya Dan selamat menikmati kodenya Nah Tadi gue udah coding Dan Apa ya namanya Apa ya namanya Oh iya gue mau ngejelasin gitu ya Jadi disini biasa nih Kita import Si fir mata untuk Python Dan jangan lupa time untuk delay gitu ya Terus setelah itu kita deklarasikan Gue menggunakan com3 Sekali lagi Kalau comnya beda Sesuaikan aja oke Lalu iterator Yang akan membaca state seluruh pin Dari si board Arduino gitu ya Dan akan dibacakan otomatis Oleh si Python Melalui sini nih Kayak gini ya Biasalah ini mah Kayak di video-video gue sebelumnya Kalau lo belum nonton Lo bisa klik di atas pojok kanan Nonton dulu aja Biar lebih mudah gitu ya Oke setelah itu Masuk ke void loop Biasa ya File through Dan disini gue mendeklarasikan Variable servo angle Yang dimulai dari 0 Nah lalu selanjutnya Gue membuat mode sweep Artinya nanti Servo akan bergerak dari 0 Hingga 180 derajat Gitu ya Secara bertahap Naik secara bertahap After that Kita update servo angle Dengan angle yang Sedang bergerak maju Lalu masukkan Nah biasa sih Servo.write Kita tuliskan Mau angle berapa sekarang Gitu ya Dituliskan dengan Variable servo angle Lalu jangan lupa Kita beri delay Sebanyak 0,05 detik Gitu ya Simple aja Dan kita lihat Bagaimana Kehasil dari Si kode Yang udah kita buat Kui Kita lanjut Ke terminal Oke ini dia Beberapa peralatan Yang bakal Kita gunakan Gitu ya Ada microcontroller Gue pake Arduino Uno Lalu beberapa kabel jumper Disini gue pake tiga Ada buat VCC Buat ground Dan juga buat PIN PWM Si micro servo Nantinya gitu ya Dan yang gak kalah penting Adalah si servo Itu sendiri Gitu ya Ini Micro servo Servo MG90S Dengan kabel Tiga warna Yang merah Adalah VCC Yang kuning Adalah Sebagai PWM Yang coklat Sebagai ground Dan gue juga Sudah memodifikasi Supaya bisa Masuk ke dalam PIN si Arduino Oke Yuk kita rakit Jadi gini ya Nah Hasil seperti ini Jadi yang Ijo ini Melanjutkan Kabel kuning Terhubung dengan PIN 9 Sebagai PIN PWM Lalu yang Biru Ini melanjutkan Kabel merah Dan terhubung dengan Satu daya 5V Lalu yang abu Terhubung Melanjutkan Brown Sebagai kabel Ground Nantinya gitu ya Oke Cukup segini aja Yuk kita lanjut Eksekusi Kodo Nah Biar Kelihatan Gue nambahin flag Biar kelihatan Pergerakan Ya karena Servonya warna Hitam Gelap Gitu ya Yuk Kita mulai Dari terminal Nah ini terminal Sudah dibuka Lalu Panggil P Servo Kita jalankan Gimana hasilnya Tunggu Oke Sudah mulai gerak ya Jadi disini Kelihatan Dimana Servo sudah mulai bergerak Dan modenya adalah Modenya adalah Modenya sweeping Gitu ya Sudah modenya sweeping Balik lagi ke 0 Dan modenya Modenya adalah Bergerak dari 0 derajat Sampai 180 derajat Setelah itu Dia akan membaca Ikeno Gitu ya Jadi mudah banget Kita bisa melakukan Pengendalian servo Menggunakan Fiton Dan juga Arduino Ada yang lebih Advance Ada 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 Yuk Kita lanjut Oke disini Gue udah membuat Suatu file Bernama servo GUI Atau Graphic User Interface Dan gue Menggunakan TKinter Sebagai library Untuk membuat Sebuah GUI Di dalam Fiton Ini tool library Mudah banget Kalian bisa carinya Oke sisanya sih Sama kayak di awal Pifir mata Ada time Ada arduino Ada util Biasa Disini Deklarasikan Board Di com3 Iterator Di start Lalu Kita set Bawa pin 9 Sekarang Sebagai servo Lalu disini Adalah Yang Untuk membuat Screennya Gue membuat Ukuran screen Sebesar 300x200 Pixel Lalu Sini ada fungsi Yang akan Menghandler Pergerakan Servo Yang mana Ini akan Dipanggil Ketika Scale Atau Ketika slider Itu Bergerak Atau Berubah Nilainya Lalu Ada Sweep Disini Adalah Fungsi Fungsi Sweep Yang mana Sweep Ini akan Dipanggil Ketika Kita Menekan Button Bernama Sweep Lalu Di akhir Jangan Lupa Kita Kasih Main Loop Supaya Program Tidak Langsung Di Close Tapi Akan Terus Berjalan Selama User Tidak Meng Close Program Yang Sedang Berjalan Oke Biar Tidak Pusing Kita Lihat Langsung Masuk Terminal Dan Kita Panggil Dan Kita Udah Sampai Di Halaman Terminal Lalu Kita Panggil Aja Nipi Servo Gui Dot Kita Panggil Kita Panggil Kita Tunggu Dan Nanti Akan Muncul Sebuah Screen Ini Dia Tampilan Dari Screen Dari Si Python Atau TK Inter Python Jadi Disini Ada Sweep Begitu Gue Lakukan Sweep Maka Akan Gerak Servo Sampai 180 Derajat Lalu Setelah Itu Dia akan Balik Lagi Terus Gimana Kalau Dengan Slider Oke Kita Lihat 180 Derajat Lalu Disini 90 Derajat Mungkin Disini Atau Disini 0 Derajat Enak Bisa Digeser Jadi Kita Bisa Melakukan Sebuah Sebuah Kontrol Yang Baik Dengan UI Dan Ya Lebih Humanis Oke Mungkin Video kali ini Segitu Dulu Semoga Di video ini Kalian Bisa Semakin Terbantu Semakin Mudah Memahami Dan Semakin Semangat Belajar Tentang Arduino Bersama Gue Dimas Di Coders Indonesia Atau Coders .id Oke Jangan Lupa Like Comment Share Dan Pintar Dengan Arduino Kuiah HappyCodeCoders.id Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax